Pemerintah Indonesia siap bersaing dengan negara-negara tetangga untuk menghadirkan konser musisi internasional di tanah air. Direktorat Jenderal Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Music Performer Visa pada September 2023 lalu. Pada kebijakan tersebut, pemerintah memangkas sejumlah aturan yang dinilai menghambat proses perizinan datangnya para musisi internasional untuk manggung di tanah air. Aturan yang dihilangkan itu diantaranya surat izin tenaga kerja, surat keterangan catatan kepolisian, hingga surat pengalaman kerja selama lima tahun. Ditemui di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali, Rabu 6 Maret, Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim menilai aturan tersebut menghambat kedatangan musisi dunia. Padahal gelaran konser musisi internasional di Indonesia menjadi magnet untuk mendatangkan wisatawan. Kan surat keterangan kelakuan baik terhadap orang asing di negaranya itu kan tidak sama dengan di Indonesia. Sehingga kan itu akan menyulitkan mereka untuk masuk. Makanya itu saya tiadakan. Di samping karena tidak mengganggu pasar tenaga kerja, mereka adalah pihak yang akan sangat membantu kita dalam membuat Indonesia menjadi destinasi yang menarik. Sehingga kita berikan music and art performance visa untuk memudahkan mereka masuk dan juga penyelenggara itu menjadi lebih simpel. Silmi menambahkan dengan kemudahan visa tersebut, Indonesia siap bersaing dengan negara-negara di kawasan untuk mendatangkan musisi internasional. Sejak September 2023 hingga Maret 2024, Indonesia telah mendatangkan sejumlah band dan musisi internasional seperti Coldplay, Jonas Brothers, dan Ed Sheeran. Tak hanya untuk gelaran konser berskala internasional, Ditjen Imigrasi juga mempermudah visa untuk ajang olahraga internasional. Silmi menilai eksibisi atau pertandingan di Indonesia merupakan hal baik bagi destinasi wisata. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan.